Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang tengah viral di aplikasi sebelah Yaitu film yang berjudul Toss yang dirilis pada tahun 2014 Oke lah guys, tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya Wallace Brighton dan sahabatnya Teddy Craft adalah pembawa acara podcast populer bernama The Nazi Party Konten mereka sebenarnya tidak kreatif karena hanya mencari dan mengejek-ejek video viral yang menurut mereka memalukan Pada suatu hari mereka mengomentari video milik seorang remaja laki-laki bernama Kill Bill Kid Ia terkenal karena membagikan kontennya yang sedang mempraktekan ilmu bela diri dengan menggunakan pedang samurai Dalam video terbarunya Kill Bill Kid tanpa sengaja memotong kakinya sendiri Bukannya prihatin, Wallace dan Teddy malah menertawakannya yang dianggapnya melakukan tindakan bodoh Teddy bahkan berkata jika sudah seharusnya remaja itu bergembira atas videonya yang kian populer akibat kecelakaan tersebut Wallace sontak memiliki ide untuk menemui dan memawancarai Kill Bill Kid Dua hari kemudian Wallace terbang ke Kanada seorang diri Teddy tidak ikut pergi dengannya karena memiliki trauma berpergian jauh dengan menggunakan pesawat Sesampainya di rumah Kill Bill Kid di Kanada Wallace terkejut mendapati remaja itu telah tewas bunuh diri Kecewa karena kepergiannya tidak menghasilkan apa-apa Wallace pun pergi ke sebuah bar Di sana ia menelpon Teddy untuk membagikan kabar tersebut Kill Bill Kid memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan samurai yang sama Akibat sudah tidak tahan lagi dengan dirinya yang hidup dengan satu kaki saja Selain itu ia juga sudah lelah mendapatkan ejekan dari teman-temannya Herannya Wallace masih saja berkata pada Teddy Seandainya saja remaja itu mau menunggunya dua hari untuk diwawancarai Baru setelahnya melakukan bunuh diri Sakit nih orang ini Pada saat ke toilet bar Wallace menemukan sebuah surat bercampur dengan brosur lainnya Di papan pesan yang menempel di dinding Dari tulisan tangan itu dikatakan jika ia seorang pria tua yang memiliki kisah bagus Dan bersedia untuk membagikan ceritanya ke halayak umum Wallace yang sebelumnya kesal karena sudah menghabiskan uang untuk sesuatu yang sia-sia Mulai melihat hal tersebut sebagai sebuah kesempatan emas baginya Ia lalu memutuskan untuk pergi ke alaman rumah yang tertera pada surat itu Dalam perjalanan menuju penginapan Wallace mampir ke sebuah minimarket untuk membeli minuman Ia lalu bertanya pada petugas kasir lokasi tepat dari alamat yang ia akan tuju tersebut Begitu mendapatkan jawaban hanya berjarak dua jam perjalanan saja Wallace pun menyewa sebuah mobil Malam itu juga Wallace pergi hanya dengan bermodalkan Google Maps Larut malam akhirnya ia sampai di rumah seorang pria tua yang bernama Howard Howie Ia pun disambut dengan baik dan ramah oleh pria yang duduk di kursi roda itu Howard menunjukkan rumah megahnya pada Wallace Ia juga bercerita jika telah lama lumpuh dan harus menjalani hidup selamanya di kursi roda Ia juga membagi kisahnya yang pernah menjadi seorang koki kapal Kapal laut itu adalah kapal pemburu ikan hiu legendaris bernama Great White Melanjutkan ceritanya Howard mengatakan jika kapal yang ditumpanginya menabrak sebuah es Yang mengakibatkan kapalnya tenggelam Berusaha menyelamarkan diri Howard lalu berpegangan pada pecahan kapal Yang membuatnya terombang ambing di perairan gelap Rusia Howard yang berusaha terus mempertahankan hidupnya Terus berenang hingga akhirnya menemukan sebuah daratan Seekor anjing laut telah menyelamankan hidupnya Wallace yang mulai larut dalam kisah hidup Howard Mulai merasa aneh dan tidak percaya dengan ceritanya Namun mendadak kepalanya pusing dan berputar Mengakibatkannya jatuh pingsan Rupanya pada teh yang diminumnya telah dimasukkan obat bius Yang berfungsi untuk membuat Wallace tidak sadarkan diri Pada asar pingsan Wallace bermimpi tentang dirinya yang sedang bersama Ellie pacarnya Sebelum keperangkatannya Ellie sudah memberikan peringatan agar ia tidak pergi ke Kanada Pacarnya itu bahkan mengancam akan memutuskan hubungan mereka jika ia masih tetap pergi ke sana Terbangun dari tidurnya Wallace mendapati dirinya sedang duduk di kursi roda Di seberang ruangan ia melihat Howard sedang memegang sebuah benda panjang yang tampak seperti taring Howard pun menyapa dan menghampirinya Howard lalu menjelaskan jika Wallace baru saja sadarkan diri setelah tergigit seekor laba-laba beracun yang membuatnya mendadak jatuh pingsan Pria tua itu juga bercerita mengenai kondisi kaki Wallace yang bengkak seperti kaki gajah Yang membuatnya memutuskan untuk segera memanggil dokter dan mengobatinya Wallace yang mendengarkan Howard tersentak karena tidak merasakan kakinya Pada saat menatap ke bawah barulah ia menyadari jika kakinya sebelah tidak ada Dalam benaknya ia telah mengetahui bahwa Howard sedang membohongi dirinya dengan bualan-bualan yang tidak masuk akal Ketika tiba waktunya makan malam Wallace terlihat duduk terdiam menatap Howard Seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan akibat obat bius yang kembali diberikan oleh Howard Wallace makin kaget saat mendapati Howard berdiri dari kursinya dan berjalan normal selayaknya manusia biasa yang memiliki kaki sehat Howard lalu mendekati Wallace yang tidak bisa berbuat apa-apa dan menamparnya dengan keras Ia menjelaskan pada Wallace mengenai rencana gilanya akan mengubah Wallace menjadi seekor anjik laut Begitu mendengarnya Wallace pun berteriak-teriak ketakutan dengan penuh kegirangan Sementara itu di Los Angeles Ellie mulai khawatir pada Wallace yang tidak memberikan kabar sama sekali selama tiga hari Ia pun mengadukan hal itu pada Teddy yang menduka jika Wallace tengah berselingkuh Bertidur akibat pengaruh biusnya terbangun setelah mendengar deringan ponselnya Sayangnya sebelum sempat mengangkatnya sambungan telpon telpon telah mati Ia pun mencoba untuk menelpon pacarnya kembali Tetapi setelah beberapa kali mencoba telponnya tetap tidak diangkat Ia lalu meninggalkan pesan suara untuk meminta pertolongan pada Ellie Wallace juga berusaha untuk menghubungi Teddy Teddy sempat melihatnya tetapi membiarkan panggilan telpon itu dan malah berselingkuh dengan Ellie Pantang menyerah Wallace terus berusaha menelpon dan mengirim pesan suara beruntun pada Ellie dan Teddy Tanpa mengetahui jika keduanya tengah bermesraan Tak lama perbuatan Wallace ketahuan oleh Howard Howard pun memukul bagian belakang kepalanya Hingga ia terjatuh kembali tak sadarkan diri Keesokan harinya Ellie yang terbangun melihat beberapa panggilan tidak terjawab dari Wallace Ia juga mendengarkan panggilan suara yang ditinggalkan oleh pacarnya itu Wallace meminta pertolongan agar segera diselamatkan dari seorang pria tua yang kejam yang ingin menyakiti dirinya Begitu mendengarnya Ellie langsung bergegas mengatakan dan mengajak Teddy untuk berangkat ke Kanada demi mencari Wallace Di tempat yang berbeda Howard sedang memotong-motong bagian tubuh Wallace dan menjahit kulitnya sedemikian rupa Untuk mendapatkan bentuk anjing laut yang ia inginkan Setelah melalui proses yang lama Wallace kini telah memiliki bentuk menyerupai anjing laut Bahkan lengkap dengan taring panjang yang ternyata dibuat dari tulang kakinya Howard pun membawanya ke sebuah kolam dengan maksud untuk membuat Wallace berlaku selayangnya anjing laut sungguhan Pria gila itu memintanya untuk beradaptasi Wallace yang dipaksa untuk menyeburkan diri ke dalam air mulai tenggelam karena susah menggerakkan tubuh barunya Saat itulah di dasar kolam ia melihat songgok bangkai anjing laut dengan rupa aneh seperti dirinya Ternyata ia bukanlah satu-satunya orang yang dijadikan seperti itu oleh Howard Ellie dan Teddy telah sampai di Kanada Mereka berusaha melulusuri keberadaan Wallace di tempat asing itu Termasuk ke tempat penyewaan mobil Setelahnya mereka pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perihal orang hilang Seorang detektif lokal lalu mempertemukan mereka dengan Guy Laponte Mantan Inspektur Suret de Quebec yang telah menyelidiki pembunuhan berantai misterius selama kurang lebih 10 tahun belakangan Namun kasus itu belum berhasil ia pecahkan hingga saat ini Selain itu ia juga bercerita pada Ellie dan Teddy jika jasa-jasad yang ditemukan itu dalam kondisi kaki terpotong Tangan dijahit menempel ke tubuhnya dan pada kedua sisi mulunya ditempel taring panjang Hingga menyerupai seekor anjing laut Ellie dan Teddy langsung shock mendengar informasi tersebut Kemudian Guy bersedia untuk membantu mereka dalam menemukan Wallace sebagai korban ke-24 dari Howard Howard merasa bahagia karena ia berhasil mengubah Wallace menjadi seekor anjing laut Ia lalu bercerita mengenai kecintaannya pada anjing laut setelah dahulu berhasil selamat menepi ke daratan Ia juga mengatakan penyesalannya setelah dengan terpaksa membudu dan memakan anjing laut yang sudah menyelamankannya Kemudian Wallace pun dipanggil dengan nama Mr. Tosh Seperti nama panggilan anjing lautnya dulu Ellie, Teddy, dan Guy tengah berada di sebuah minimarket yang beberapa hari lalu pernah dikunjungi oleh Wallace Mereka menunjukkan foto Wallace pada petugas kasir yang langsung mengenalinya Segera mereka menuju lokasi yang disampaikan oleh gadis itu Tak jauh dari sana sebuah mobil sewan terlihat timbul di sebuah danau Mereka menduga jika terdapat unsur kesengajaan dari tenggelamnya mobil itu Mereka pun mendekati lokasi rumah Howard Guy memberikan senjata pada Ellie dan Teddy untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan Di pinggir kolam buatan, Howard tampak mengenakan kostum anjing laut sedang berkelahi dengan Wallace Howard mengatakan pada Wallace setelah menunggu kesempatan ini selama 15 tahun lamanya Ia selalu berandai-andai dapat bertarung selayangnya anjing laut Berada di halaman luas rumah tersebut, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang kesakitan Ellie dan Teddy pun berlari menuju sumber suara itu disusul dengan Guy yang berada persis di belakang mereka Mereka dengan segera memaksuki bangunan besar dengan harapan dapat menyelamarkan Wallace Sementara Wallace yang sedang bertarung dengan Howard berusaha untuk menusuk dada pria tua itu berkali-kali dengan menggunakan taring sampai bisa menghabisinya Usaha Wallace pun berhasil meski tahu jika tubuhnya tidak bisa kembali seperti semula Sedangkan Howard tanpa merasa bersalah justru merasa senang karena berhasil dikalahkan oleh Mr. Taz Menurutnya kekalahannya itu sebagai caranya membayar atas apa yang telah ia lakukan dulu pada Mr. Taz yang sesungguhnya Ellie dan Teddy akhirnya sampai di ruang rahasia milik Howard tersebut Di sana mereka mengenali Wallace yang telah berubah menyerupai anjing laut Ellie shock dan menangis melihat kondisi Wallace yang sudah tidak bisa berubah menjadi manusia kembali Kemudian Guy datang dengan mengarahkan senapannya pada Wallace Ia hendak menembaki Wallace hingga tewas untuk mengakhiri keterpurukannya sebagai makhluk buatan dari seorang psikopat gila Akan tetapi Ellie menghentikan usaha Guy untuk tidak menghabisinya Setahun kemudian Ellie dan Teddy tampak turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam sebuah suaka margasatwa Mereka mengunjungi Wallace yang masih berupa anjing laut Ellie lalu mengingat masa-masa indah bersama dengan Wallace Dan mengatakan jika ia sangat mencintainya Tak lama Ellie dan Teddy pun pergi meninggalkan Wallace seorang diri Wallace meratapi nasibnya sambil menangis sedih Kebayang gak tuh Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!